Raja Salman dan rombongan sudah meninggalkan Pulau Dewata, namun sepertinya rombongan kafilah ini cukup terkesan dengan Bali, sehingga jadwal kepulangan yang awalnya direncanakan pada tanggal 9 Maret diundur jadi tanggal 12 Maret. Tak hanya itu, kargo sang raja dan rombongan pun cukup fantastis, mencapai 16 ton. Pastinya sang raja dan rombongan menghabiskan uang yang fantastis juga selama di Bali, dan juga diharapkan mampu menarik minat wisatawan yang lebih besar ke Pulau Dewata. Dan sudah bergabung bersama kami Arief Yahya, Menteri Pariwisata. Selamat sore, Pak Arief. Pak Arief, sebelumnya saya mengucapkan selamat terlebih dahulu atas prestasi Indonesia kembali memenangkan penghargaan di ITB Berlin 2017, bahkan ini sudah dua kali berturut-turut. Selamat, Pak. Kemarin ya pergi ya. Baik, ya Pak Arief, mengenai wisatawan asal Timur Tengah pasca kedatangan Raja Salman ke Bali, apakah sudah ada data terbaru, Pak, mengenai berapa pertumbuhannya saat ini, sejauh ini? Apakah memang sudah langsung berdampak seperti itu? Menarik minat yang cukup besar dari para wisatawan asal Timur Tengah untuk berkunjung ke Bali dan juga sejumlah destinasi wisata pilihan lainnya yang ada di Indonesia. Baik, kami mohon maaf karena sepertinya terjadi gangguan komunikasi dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, tapi nanti kami akan mencoba kembali untuk menghubungi Menteri Pariwisata. Dan kita juga harus bersyukur karena Indonesia ternyata mendapatkan prestasi yang cukup baik di ITB Berlin 2017 dan ini merupakan penghargaan dua kali berturut-turut pasca 2016 lalu. Dan ini saatnya saya agak sedikit degan karena kita akan memantau posisi real time penutupan indeks harga saham gabungan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Kita akan menyaksikan seperti apa penutupan. Persis pada pukul 4 waktu Indonesia Barat ternyata indeks harga saham gabungan dibuka tetap menguat berada di zona hijau segar. 0,35% penguatan dengan nilai transaksi trading value mencapai 5,2 triliun rupiah. Kita saksikan ada kenaikan menjauh penutupan kalau tadi hanya di angka 4,5 triliun rupiah tapi ternyata ini meningkat jadi 5,2 triliun rupiah. Memang sejumlah sentimen internal cukup positif sepanjang hari ini. Kalau kita perhatikan seperti apa data inflasi dan juga sejumlah data-data fundamental ekonomi Indonesia lainnya memang cukup menguatkan bahwa indeks harga saham gabungan akan tetap bertahan di zona hijau. Namun memang harus diakui bahwa sepertinya investor memang masih memilih untuk melihat dan menunggu seperti apa nanti gerakan yang akan dilakukan, pergerakan yang akan dilakukan oleh The Fed mengingat mereka memang sudah sepertinya hampir pasti menaikkan suku bunganya. Namun yang menjadi pertanyaan ialah menjadi sekali, dua kali atau tiga kali dan investor kita akan menunggu-nunggu hal ini. Sehingga kalau kita perhatikan memang walaupun indeks harga saham gabungan yang menghijau nilai transakit tidak terlalu besar yang biasanya bisa mencapai 6,5 triliun rupiah tapi kali ini hanya mencapai 5 triliun rupiah saja. Dan pastinya kalaupun nanti The Fed menaikkan suku bunganya ini juga akan berdampak pada sejumlah negara emerging market. Belum lagi kita menyaksikan bahwa memang indeks harga saham gabungan ini kembali berbalik arah setelah pada Jumat yang kemarin juga berada pada posisi yang lemah, pada posisi merah tapi hari ini seperti sudah kembali menemukan kekuatannya dan kita perhatikan saja nanti besok yang juga diprediksi. Sejumlah analis memprediksi akan tetap resisten berada di 5.480 poin. Dan kita berhenti ke informasi selanjutnya. Dua badan usaha milik negara, PLN dan Jasa Marga, akan sekuritisasi aset anak usaha senilai 12 triliun rupiah. Sekuritisasi anak usaha PLN dan Jasa Marga secara rinci nilainya masing-masing 10 triliun dan 2 triliun rupiah. Namun Kementerian BUMN mengaku belum tahu pasti rencana pelaksanaannya. Untuk PLN akan disekuritisasi salah satu pembangkit milik PT Indonesia Power. Sementara Jasa Marga akan mengkonversikan sekelompok aset dari jalan tol yang memiliki trafik kendaraan tinggi menjadi surat berharga. Kementerian BUMN memiliki beberapa rencana dalam 2 tahun ke depan. Selain rencana mengantar anak usaha BUMN untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO, juga terdapat rencana sekuritisasi aset. Baik, kita kembali bergabung bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya. Selamat sore Pak Arief. Iya, selamat sore Pak Arief. Kami mengucapkan selamat sekali lagi Pak, bahwa prestasi Indonesia di ITB IBR 2017 yang cukup membanggakan ini artinya sudah 2 kali berturut-turut. Nah, menanggapi prestasi ini, kita juga harus bersyukur bahwa kedatangan Raja Salman ke Bali juga sepertinya mampu mempesona Raja dan juga rombongan sehingga bertahan hampir 9 hari di Pulau Dewata. Lantas sejauh ini, apakah sudah ada hitung-hitungan begitu Pak mengenai data ataupun adimo yang terkini dari Sudimulau Wisatawan Asal Timur Tengah yang datang juga ke Bali pasca kedatangan Raja Salman ke Pulau Dewata ini Pak? Oke, terima kasih Rian. Jadi pertama-tama terima kasih tadi ucapan selamatnya. Jadi Indonesia untuk kedua kalinya sekarang menjadi yang terbaik di pameran pariwisata terbesar di dunia, yaitu ITB Berlin. Lalu untuk kedatangan Baginda Raja Salman, Alhamdulillah saya bisa menjemput beliau sendiri. Yang pertama di Halim bersama Pak Presiden, yang kedua saya juga yang menjemput di Bali waktu itu bersama dengan Guru Benur Bali dan seluruh jajaran. Jadi impact-nya tentu sangat besar. Jadi untuk diketahui, beliau adalah tokoh dan ditokohkan, terutama di Timur Tengah. Lalu kalau kita melihat angka-angkanya cukup impresif, tahun 2015 Wisman dari Timur Tengah itu 180 ribu. Lalu 2016 naik sekitar 30 persen menjadi 240 ribu. Tahun ini sebenarnya targetnya hanya saya naikkan 25 persen menjadi 300 ribu. Namun ketika kehadiran Raja Salman, targetnya saya naikkan 50 persen menjadi 360 ribu. Karena kami meyakini bahwa Raja Salman adalah endorser terhebat dan yang penting gratis lagi. Baik Pak, endorser terhebat dan yang penting gratis Pak. Dan kemudian kalau kita berbicara juga mengenai kunjungan Raja Salman dan hubungan lebih dari satu minggu di Pulau Dewata, seperti apa perputaran uang khususnya di sejumlah atraksi-atraksi pariwisata yang ada di Bali? Apakah ada perkiraan seperti itu Pak berapa dolar ataupun mungkin berapa juta yang dikeluarkan oleh Raja Salman dan peserta rombongan di sejumlah pusat pariwisata dan juga pusat perbelanjaan yang ada di Bali? Ya, untuk diketahui Wisman dari Timur Tengah itu spending-nya rata-rata sebesar Rp2.200. Jadi kalau beliau membawa Rp1.500 rombongan anggota gitu tinggal mengalihkan saja. Tapi yang lebih penting impact-nya untuk Bali, untuk ditahui bahwa jumlah Wisman yang datang dari Timur Tengah, yang datang ke Indonesia itu baru 40% ke Bali, 80% ke Jakarta, lalu 60% ke Jawa Barat. Nah diharapkan sekarang Bali yang sudah terkenal akan lebih dikenal lagi di Timur Tengah. Jadi kalau proyeksi kita nanti akan menjadi Rp360.000 dan itu adalah angka yang tidak kecil karena spending turis Timur Tengah memang dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata Wisman yang hadir di Indonesia. Kalau rata-rata Wisman yang hadir di Indonesia itu Rp1.200.000, kalau dari Timur Tengah Rp2.200.000. Nah di samping sebagai Wisman, beberapa delegasi juga tertarik untuk investasi di Indonesia. Paling tidak sudah empat destinasi utama kita yang mereka menyatakan ketertarikannya. Yang pertama Mandalika Lombok, yang kedua Mandih Sumatera Barat, yang ketiga Tanjung Lesung Banten, dan keempat adalah Tanjung Kelayang, Bilitung. Jadi empat destinasi yang mereka sudah merasa tertarik. Baik, empat destinasi baru yang sejumlah delegasi tertarik Pak ya. Ini tertarik dalam artian pengembangan apa yang akan dilakukan Pak? Iya. Jadi umumnya mereka tertarik untuk investasi kalau di pariwisata kita sebut amenitis. Amenitis itu hotel, resort, timpak, nah semacam itu yang akan kita bangun. Kalau mau mudah membayangkan mereka ingin membangun semacam Nusa Dua di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi di destinasi yang saya sebutkan tadi. Jadi ada hotel, resort, dan lain sebagainya. Baik, rencana pembangunan ataupun juga mungkin groundbreaking apakah sudah ada kesepakatan di antara pemerintah Indonesia dan juga dengan sejumlah delegasi tadi yang sudah menunjukkan ketertarikannya di sejumlah destinasi wisata tadi Pak? Yang bertemu adalah sekarang B2B. Setelah G2G antara government sudah menyatakan keinginannya. Lalu sekarang bisnis to bisnis dan government memfasilitasi. Jadi kami dari Kemenpar dan rekan-rekan BKPM terkait untuk memfasilitasi terjadinya investasi dari Timur Tengah ke Indonesia terutama keempat destinasi pariwisata tadi. Baik Pak, ini memang suatu langkah yang saling support begitu Pak ya. Pemerintah mengetok pintu, kemudian dilobi lagi oleh kalangan bisnismen sehingga mungkin ada investasi lebih besar lagi ke tanah air. Tapi kalau kita berbicara mengenai lokasi wisata di Indonesia juga sudah mendapatkan, sudah diganjar dengan prestasi world halal tourism seperti itu. Dan ini tentunya juga cukup sesuai dengan Timur Tengah. Seperti apa nanti rencana pengembangannya? Mengingat juga tadi Anda sudah menyampaikan juga bahwa data terkini mengenai spending dari turis Timur Tengah termasuk Arab Saudi itu cukup besar antara 1.500 hingga 2.200 dolar per kunjungannya. Betul itu. Ya betul. Jadi untuk diketahui juga bahwa tahun 2016 Indonesia itu menyabat 12 dari 16 world halal tourism awards. Jadi penghargaan untuk halal tourism dunia 12-nya dimenangkan Indonesia. Moseley itu terjadi di Lombok, Sumbar, dan Aceh. Baik, rencana pengembangan ke depannya seperti apa Pak? Terakhir juga saya mendapatkan informasi bahwa ada proposal kerjasama yang juga diajukan dari Kementerian Pariwisata senilai kurang lebih 200 juta dolar. Itu mengenai realisasinya akan digunakan untuk apa? Dan target apa yang dihadapkan Pak Arief? Oke, yang 200 juta dolar itu kerjasama Kemenpar dan PUPR dengan World Bank. Jadi World Bank akan memberikan dukungan pengembangan destinasi pariwisata di tiga area yang kedua Borobudur, Jawa Tengah, Jogja, dan yang ketiga adalah total pinjaman yang akan diberikan oleh World Bank sebesar 200. Dan ini akan efektif semester mulai Juli, dukungan itu sudah mengalir ke kita. Yang fokusnya pertama untuk membangun infrastruktur, tapi basisnya adalah sustainable tourism development. Di situ harus ada ekonomi lokal, yang kedua, dan ketiga... Baik Pak Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, terima kasih sudah berbincang. Di CNN Indonesia Bisnis kita harapkan rencana 360 ribu kunjungan juga akan berhasil jatuh Indonesia pada tahun 2017 ini. Terima kasih Pak sudah berbincang di CNN Indonesia Bisnis. Terima kasih.